Yo, what's up everyone? Welcome back with me again, Deddy Dan kali ini gue akan mereview bareng lagi guys Nah, bareng yang akan gue review kali ini merupakan kolaborasi antara dua brand Yaitu Nike dan Fear of God Tapi sebelum gue mau membahas tentang hal ini Kalian harus subscribe dulu channel gue, oke guys? Kali ini kita gak tanggung-tanggung, kita akan mereview tiga item sekaligus guys dalam video ini Tapi sebelum itu gue akan sedikit cerita tentang apa sih itu Fear of God Fear of God ini merupakan brand yang diusung oleh Jerry Lorenzo Jerry Lorenzo ini merupakan desain atau nama di luar sana guys Sebelum dengan kolaborasi Nike ini, Jerry Lorenzo ini melakukan kolaborasi dengan fans Dan itu sukses Berkat dari itu, Nike langsung membidik Jerry Lorenzo untuk dijadikan sebagai kolaborator mereka Nah, langsung aja, item yang pertama gue akan membahas tentang jaketnya Nike dan Fear of God ini mengeluarkan aparel sekaligus sepatu Kebetulan banget gue lagi pake jaketnya guys Bisa kalian liat? Gak perlu lama-lama lagi guys Kita akan langsung ke detail jaket Nike kolaborasi dengan Fear of God ini Sekaligus gue tunjukin gimana gue pakenya ya guys Check it out! Jaket kolaborasi Nike dan Fear of God ini sebenernya simple dan gak bagus-bagus banget ya Tapi gak tau kenapa ini item punya value tersendiri Nah, langsung aja ke bagian tagnya Tagnya ini ada tulisan Made in Thailand dan ini resletingnya itu tulisan Nike Hmm, bagus sih Jadi bahan resletingnya itu tebel banget sih guys Bagus Oke, kalian juga bisa liat di bagian logo Nike-nya ini Memang dari brand Nike-nya itu sendiri menggedepankan kualitas Bisa kita liat dari logo bordirannya ini sangat tebel Gak ada guys yang namanya benang lepas-lepas gitu gak ada Ya, selanjutnya kita ke bagian kantongnya guys Nah, kantongnya ini cukup lega ya buat kita masukin tangan ke dalamnya Dan sama dia tetep pake resleting Nike guys Tapi modelnya agak sedikit berbeda sih Nah guys, ini dia resletingnya Berbeda sama yang di bagian tengahnya Ini agak sedikit kecil ya guys Nah, sekarang kita ke bagian lengannya Bagian pergelangan pada lengannya ini sangat lucu sih Karena dia punya strap yang bisa kalian ukur sesuai lengan kalian Dan ada tulisan Air, Fear of God, SN, bla 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 bla, winter 18 Ya, jujur gue gak gitu ngerti itu kode buat apa Tapi bagi kalian yang ngerti bisa komen ya guys ya Nah, pasti di setiap barang yang dibikin sama si Jerry Lorenzo ini Dia punya sesuatu yang unik dan ciri khas dia sendiri Nah, contohnya pada jaket ini yang ngebedain dari jaket yang lain itu Dia punya kayak semacam tali guys Di bagian bawahnya itu Emang ciri khas dari Fear of God Yang dimana tali itu panjang Tapi ini dia kayak dikasih Leslocknya gitu ya Ya guys, jadi gak cuman sebagai fashion aja Leslock dan tali yang panjang ini berfungsi juga Buat ngecilin dan ngegedein di daerah bagian perut atau pinggang pada bagian bawah Terima kasih telah menonton! Ya itu tadi merupakan detail dari jaket yang lagi gue pake ini guys Gimana menurut kalian? Kalian boleh komen di bawah ini ya Selanjutnya gue akan membahas tentang sneakers yang dikeluarkan kolaborasi 2 brand ini Yang pertama itu Nike Air Skylon 2 Fear of God Ya langsung aja kita lihat dari boxnya Ini merupakan box yang cukup premium dari Nike FOG ini Karena ada glossy glossy gitu ya di logo Nike nya guys ya Langsung kita buka guys Gak usah lama-lama lagi Boom Nike Air Skylon 2 Fear of God Satu Dua Di dalamnya Oh ada extra list ya guys ya Warna hitam yang flat Yang hitam disini itu dia pake warna bentuknya yang oval hitam juga Sama dapet agak putih-putih kuningan gitu Putih susu ya Oval extra listnya ya Nah kita singkirin boxnya Nike Air Skylon 2 ini unik sih guys Jadi dia pake last lock gitu buat kencengin sama longgarin tali sepatunya Ini satu ya Kita taruh sini Sama satu lagi ada Nike Air Fear of God 1 Iya wah boxnya gede banget sih Ya ini boxnya guys Jadi disini ada tulisan Fear of God glossy juga Sama disampingnya itu ada Oh disini ada logo Nike glossy juga nih guys Langsung aja ya gue bukainya Wow 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 Nike Air Fear of God 1 Gimana guys keren banget kan Wow Ini juga Wah gila sih ini Ini sih keren banget sih gila Oh udah ada slatingnya juga ya Nah guys Kalian juga bisa lihat disini itu kita Dapet kayak semacam packagingnya itu Gue juga udah tau ini isinya kayak SLS gitu Gak usah lagi kita buka Sama dia tuh ngasih tote bag guys Nah tote bag Nike Kesininya juga ada Apa tuh Nike Air Fear of God Nah Gak usah sih mungkin tote bag ini juga bisa dipakai buat Naruh sepatu ini Kalo lagi traveling gitu ya guys ya Oke Jadi kita udah punya Apa Dua sepatu ini Gue pilih dua sepatu ini Untuk kita review guys Karena menurut gue Dari dua sepatu ini emang Lebih bagus Dan gue lebih suka sih dari Kolaborasi Nike dan Fear of God Langsung aja guys Gue gak sabar banget Kalian juga pasti udah gak sabar Pengen lihat detail looks dari sepatu ini Check it out Nike kolaborasi dengan Fear of God Yaitu Jerry Lorenzo Langsung aja guys Kita buka Nike Air Skylentu merupakan sepatu kolaborasi pertama Antara Nike dan Fear of God Setelah itu muncullah sepatu yang bernama Nike Air Fear of God Sepatu Fear of God Sepatu Fear of God ini Merupakan sepatu yang memiliki siluet baru Yang dimana dapat digunakan untuk bermain basket Tetapi banyak digunakan juga untuk fashion Ya sepatu ini kalo lihat seperti kakak dan adik Karena mereka berdua ini memiliki dua ciri khas warna yang sama Yaitu putih tulang dan hitam Kedua sepatu kolaborasi inilah yang cukup diminatin di pasaran Dari segi market price nya Fear of God lebih mahal dan Skylentu lebih ekonomis guys Nike Air Skylentu ini merupakan sepatu siluet Nike yang bisa kalian bawa jalan santai guys Kemana aja pun enak Pada bagian luarnya logo Nike dan tulisan Fear of God memberi kesan premium dengan bahan glossy nya Dan ada logo Nike Air yang dibordir di belakangnya Euphoria dari kedua brand ini makin kerasa guys Karena pada insonya terdapat tulisan nama brand kolaborasi nya Untuk bagian lidah sepatu ini menggunakan bahan leather Dan pada tow nya menggunakan sentuhan desain dari bahan reflektif Ini merupakan spotlight guys Apabila terkena cahaya dia akan berkilap Untuk bagian outsole bawahnya ada logo Nike Air nya guys Jadi gak polos-polos amat lah ya Jadi menurut gua Skylentu ini merupakan sepatu kolaborasi yang bagus sih guys Ya guys sekarang kita lanjut bahas ke abang engkau emas apalah itu Pokoknya kakak nya dah Jadi Nike Fear of God 1 ini merupakan sepatu high cut Sepatu ini memandukan 2 bahan premium dan bagian tow nya ini juga spotlight guys Ada logo Nike Air kecil yang memberikan kesan premium pada sepatu ini Yang kalian juga bisa lihat ada kode-kode lagi guys Nah untuk dalamnya ini di box nya Kita dapet extra lace dan tote bag dari Nike Yang gua suka pada bagian belakangnya guys Sangat fungsional ada resleting nya loh Jadi kita gampang untuk pakai sepatunya Tulisan logo Nike dan Fear of God menemani di bagian belakang Sebenernya sepatu ini mau dilihat dari sisi manapun sih Seperti sepatu biasa aja ya guys ya Tapi karena gara-gara kolaborasi antara 2 brand besar Jadi sepatu ini punya value itu sendiri Tapi kalo gua pribadi Gua suka manis sepatu Kalo kalian gimana guys Ya guys tadi itu detail dari kedua sepatu ini Dan selanjutnya gua bakal kasih kalian on fit Gimana sih keren ga ya kalo dipakai 2 sepatu ini Langsung aja ya guys ya check it out Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys mungkin itu aja sedikit review dari gua tentang kolaborasi antara Nike dan Fear of God Nah kalian juga boleh kasih komen di bawah sini Kalian pengen sneakers apa sih yang gua review di next videonya Jangan lupa share video ini Karena video ini bisa berguna bagi yang orang belum tahu info tentang Nike Fear of God Sampai jumpa di next videonya dan peace out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!